Dalam sidang putusan mantan Kalapas kelas 2B Muklis Aji terbukti bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Terdakwa telah membiarkan peredaran narkotika jenis sabu di dalam lapas. Dalam sidang sebelumnya Muklis Aji dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum 20 Tahun Penjara. Terdakwa telah membiarkan peredaran narkotika jenis sabu di dalam lapas. Dalam lapas kelas 1B Muklis Aji menjelaskan peredaran narkotika jenis sabu di dalam lapas. Terdakwa telah menjelaskan peredaran narkotika jenis sabu di dalam lapas. Oleh karena itu, dengan pindah penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila dendara tidak dibayar, diganti dengan pindah berjalan selama 3 bulan. Dalam pembacaan fonis oleh Ketua Hakim, Mansur mengatakan bahwa Terdakwa Muklis Aji telah terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Maka dengan ini Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa hukuman 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidir 3 bulan penjara. Roma Afriaidam, Kompas TV, Lampung